Aktivitas warga berjalan biasa di desa Krekmong, kecamatan Samoinet, Kabupaten Aceh Jaya. Nyaris tak ada lagi sisa kehancuran saat desa ini tersapu habis oleh tsunami 10 tahun silam. Bencana dahsyat saat itu membuat seluruh warga Krekmong kehilangan tempat tinggal. Semua berubah, sering gelombang bantuan dan pemulihan pasca bencana. Desa Krekmong terpilih sebagai salah satu desa yang mendapatkan bantuan Palang Merah Kanada. Seperti halnya sejumlah desa lain, 160 warga Krekmong dibantu dalam program pembangunan rumah permanen. Karena di bawah gak ada lagi lokasi kami di sini karena rumahnya di pinggir laut semua, udah jadi laut lah kita bilang. Makanya dibikin di sini, tanah orang diwakafkan gitu. Kini, 5 tahun sudah warga desa Krekmong menempati rumah bantuan yang kerap mereka sebut Rumah Kanada. Sesuai nama pemberi bantuan, Palang Merah Kanada. Dari rumah-rumah Kanada pula, puluhan warga kini kembali meretas asa. Melanjutkan kehidupan secara normal, pasca bencana. Terima kasih telah menonton!